Berduga kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menerima vonis 7 tahun penjara. Putusan ini diputuskan dalam sidang pada Jumat 27 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Waude Sangya bertempat di Pengadilan Negeri Kota Baubau. Dalam putusannya terdakwa menerima kurungan 7 tahun penjara serta denda sebanyak 100 juta rupiah. Laporan selekatnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Yusul Traya, Niharni Sumatan. Silahkan Harni dengan laporan Anda. Ya baik-baik terkait kasus pelecehan Kak Radik yang akhirnya telah diponis pelakunya selama 7 tahun penjara serta denda sebanyak 100 juta rupiah. Kalau untuk ini misalnya tidak bisa dibayar maka akan bisa diganti dengan 6 bulan kurungan penjara juga. Kemudian kasus ini dimulai di tahun 2022, tepatnya di tanggal 30 Desember 2022. yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada akhirnya menetapkan seorang tersangka yang tidak lain merupakan seorang kakak kandung dari kedua korban. Setelah melalui banyak sekali persidangan, maka ditetapkan akhirnya putusan bahwa 7 tahun penjara untuk pelaku terduker sudah paksa tersebut. Kemudian untuk ini akan dilakukan banding karena merasa bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kuasa hukum. Mereka merasa terdapat keteluruan yang diberikan yang ada dalam putusan di sidang tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Kemudian untuk beberapa kejanggalannya telah dijabarkan juga oleh kuasa hukum bahwa mulai dari beberapa bukti sidang akhirnya tidak dipertimbangkan dalam sidang putusan tersebut. Sehingga akhirnya para kuasa hukum dari Tardakwa ini merasa harus mengajukan banding untuk kliennya sendiri. Baik, terima kasih Harni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunal suwartawan kami juga sudah melakukan wawancara dengan Laude Bunga Ali selaku tim kuasa hukum dari Tardakwa Laki-Laki dan Akidatul Awami selaku tim kuasa hukum dari Tardakwa Perempuan. Dalam adanya putusan ini, sudah jelas bahwa kami tidak puas dengan berbagai macam pertimbangan dan kami anggap bahwa banyak kelirunya hakim dalam pertimbangannya. Terutama yang pernah dikatakan fakta persidangan yang telah terungkap itu tidak dimasukkan dalam putusan. Jadi kami jelas bahwa seorang pengacara Tardakwa harus ada upaya hukum biasa yang kami harus lakukan selama tentang waktu tujuh hari. Pertimbangan terhadap Tardakwa terhadap pelayan kami hari ini bagaimana ya beliau sampaikan, Pak Haji, beliau pecah tim, ada yang keliru. Dan menurut kami ada beberapa pertimbangan terkait dengan pidana formil yang dipertimbangkan jika itu memuntungkan jaksa. Akan tetapi pidana material, pidana formil yang menguntungkan Tardakwa itu tidak dipertimbangkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.